Berbagai cara licik bandit kendaraan bodong di Pati kala menggasak mobil rental. Dari pengakuan bos rental asal Yogyakarta, sebagian besar mobil yang digondol akan diganti warna mobil dan dipalsukan surat-suratnya. Hal tersebut diakui oleh FSP salah satu pengusaha rental mobil di Sleman. Banyak pengusaha rental yang kemudian pasrah saat mobilnya sudah digelapkan oleh kastamir di Pati. Kendaraan itu menghilang hingga saat ini dan tak bisa ditarik. Menurut FSP, biasanya kendaraan yang digelapkan ke wilayah Pati akan langsung diubah dengan menyamarkan identitas. Mulai dari mengganti warna mobil hingga membuat surat-surat palsu. Banyak pengusaha rental yang kemudian pasrah saat mobilnya sudah digelapkan oleh kastamir di Pati. Pasalnya, bayarannya adalah nyawa. Katanya, sudah ikhlaskan saja, daripada Anda enggak selamat. Ya, memang semengerikan itu daerah situ. Ungkapnya, FSP mengaku sudah enggan melepaskan kendaraan rentalnya pada penyewa berKTP Pati sejak 2020 silam. Keputusan ini diambilnya, lantaran mendapatkan testimonial dari pemilik rental lain, yang mengaku tak bisa mengambil unit mobilnya setelah berhenti di daerah Pati. Pati sudah saya blacklist sejak 2020, ujar FSP saat dihubungi, Jumat, 21 Juni 2024. Diakui FSP, tindak kriminal yang menyeret warga Pati terkait rental sedianya sudah terjadi sejak lama. Hanya saja baru terungkap sekarang seusai insiden sumber Soko. Pati baru ke-up baru-baru ini. Sebenarnya sudah lama itu, Alhamdulillah, belum pernah digelapkan di Sukolilo. Kalau Magetan, pernah, kata dia. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!